Sebuah restoran di Sukabumi menyajikan sensasi makan-makanan khas Jepang di atas kapal pesiar. Pengunjung dapat menikmati berbagai macam makanan Jepang, mulai dari ramen, okonomiyaki, shushi, tempura hingga sabu-sabu. Harga yang ditawarkan gak bakalan menguras kantong Anda. Sakurate Resto yang ada di Jalan Selabintana, kilometer 5, kampung Kerawang, kabupaten Sukabumi ini, memang dirancang untuk menambah kesan seperti di kapal pesiar. Seluruh pramu saji menggunakan baju layaknya pelaut, termasuk beberapa ruangan yang disediakan pelampung. Sang pemilik Resto mengaku puluhan tahun bekerja sebagai pelayar di kapal asing. Ia pun ingin menghadirkan konsep berbeda dengan sensasi makan-makanan khas Jepang di atas kapal pesiar. Di area seluas 2 hektare ini, banyak sekali spot foto yang ditawarkan bagi para pengunjung. Selain dapat menikmati makanan Jepang, pengunjung juga dapat bermain air dengan ombak buatan di kiri kanan kapal pesiar. Dari awal didirikan memang kita sudah mengusung satu konsep anti-mainstream, artinya kita ingin memberikan satu konsep detailing di on-board dining experience tersebut. Mereka diserve dengan spesifik uniform yang disitu seolah-olah begitu masuk di Sakurate, mereka memang benar-benar berada di dalam satu konsep dining room di kapal pesiar. Jadi Sakurate memiliki satu konsep package bisnis yang sangat luas, tidak dari offering venue yang memang seat capacity-nya cukup lumayan lebar, ada sekitar 240 seat capacity, dan di samping-samping kapal ada benar-benar mesin ombak yang seolah-olah begitu mereka makan atau dining di deck, mereka merasakan seolah-olah menjadi real seperti di laut. Sejumlah pecinta makanan Jepang mengaku konsep pemilik kresto sangatlah menarik. Selain menjual makanan Jepangnya, penempatan kapal pesiar dinilai tepat, karena udara yang sejuk berada tak jauh dari kaki gunung Gedepang Rango. Di sini tuh apa nih? Karena tumen banget sih, Sukabumi ada view yang kayak gini, kayak ada kapal tuh benar-benar kapal gitu kan, terus ada di Skagus ke Komenangnya juga, jadi view-nya juga baru gitu di Sukabumi tuh, makanya pertarik buat nyo-nyo. Si ini apa, kita tuh taunya di Instagram, terus udah gitu ternyata rame banget kita niangkan, terus udah gitu kita dari Jakarta jauh ke sini dong, kayak ternyata pas dilihat, wow bagus banget, dan itu udah view-nya itu kalau merenang, terus wansalnya juga sejuk banget, enak sih, tempatnya juga bagus, bersih juga. Resto yang baru dibuka 2 bulan ini, tak pernah sepi pengunjung, sementara untuk harga, tak usah khawatir, dan gak bakalan menguras kantong Anda. Menu yang ditawarkan mulai dari harga Rp 20.000 hingga Rp 150.000. Jadi, tunggu apa lagi, ingin menikmati sensasi makan-makanan khas Jepang di atas kapal pesiar, datang saja ke Sakurate Resto Sukabumi, lokasinya 5 km dari pusat kota Sukabumi. ter make-tap juridik yang ditawarkan,